Stat News Stat News Jendela Informasi Anda Rumah milik Lamsia terbakar di desa Hutapungkutonga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Stat News bersama saya Anissa Edisi hari ini kita akan update informasi Anda seputar Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara Stat News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita Untuk kali keempat dalam sebulan ini, musibah kebakaran terjadi di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal Kali ini si jago merah melahap rumah milik seorang lansia bernama Akyar Bersia 68 tahun di desa Hutapungkutonga pada Rabu 17 April 2024 malam Walau tidak menghanguskan seisi rumah Tetapi api sempat membakar bagian loteng, atap, dinding dan perabotan yang ada di dalam rumah semipermanen berukuran 3x8 meter ini Berkat pertolongan warga lidah api yang sempat menjilat atap rumah berhasil dipadamkan Sehingga tidak menjalar ke rumah lainnya Rosmaidah anak korban mengetahui kebakaran saat pulang ke rumah Dia membuka pintu dan tiba-tiba melihat api sudah menjalar ke seluruhan ruang tengah rumah Rosmaidah menjerit meminta tolong tetangga korban berdatangan dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya Berkat bantuan warga dan petugas memadam kebakaran, api berhasil dipadamkan Meski begitu musibah ini sempat membuat warga panik Karena kawasan ini termasuk pemukiman padat penduduk Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tetapi kerugian diperkirakan 2 juta rupiah Kepala desa Hutapungkutonga Zulkipli mengatakan untuk sementara korban diungsikan ke rumah keluarga terdekat Sambil menunggu rumah yang terbakar diperbaiki Selama ini korban tinggal bersama putrinya bernama Zainab Kepala Sekotanopan AKP Persaulian Ritonga mengatakan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek Dia juga mengimpa warga mewaspadai bahaya kebakaran Sebab dalam sebulan terakhir sudah 4 kali terjadi kebakaran di Kota Nopan Dari Kota Nopan, reporter Lokot Husdalubis melaporkan untuk Start News Sahabat Start News, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Start News edisi hari ini Untuk berita terbaru kami, Anda bisa membaca di www.startnews.co.id Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anissa Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Jendela informasi Anda Terima kasih telah menonton!